Halo pemirsa welcome to my channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tergulingnya Raja Idris dari Libya dan penghapusan sistem monarki di Libya Raja Idris dari Libya jatuh oleh seperti kita ketahui oleh kolonel Muammar Gaddafi yang kelak di kemudian hari juga dia akan dijatuhkan juga di kudeta oleh rakyatnya sendiri pada Arab Spring peristiwa berdarah di Libya yang menyebabkan terbunuhnya pemimpin Libya kolonel Muammar Gaddafi tetapi sebelumnya dia juga melaksanakan kudeta juga dari Raja Libya yaitu Raja Idris yang menyebabkan Raja Idris artinya turun tahta dan digantikan oleh kolonel Muammar Gaddafi yang kita ketahui bertata selama puluhan tahun kemudian juga akhirnya digantikan juga oleh pembedih di kudeta juga oleh rakyatnya sehingga sampai dengan sekarang Libya memiliki sistem atau pemerintahan yang baru simak selengkapnya dalam video kami berikut ini tetapi sebelum dimulai dimohon untuk ketik like subscribe serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel Kingdom Teori ini terima kasih Raja Idris satu yang lahir tahun 12 Maret 1889 sampai 25 Mei 1983 adalah Raja Libya yang menguasai dari tahun 1951 sampai tahun 1969 pada tanggal 1 September 1969 ketika Raja Idris berada di Turki untuk perawatan medis ia diturunkan dari jabatannya oleh pasukan Libya dibawah kepemimpinan koloner Muammar al-Qaddafi dalam sebuah kudeta Idris tinggal di Yunani tetapi ia pergi ke pembuangan di Mesir dan meninggal di Cairo pada tahun 1983 Muhammad Idris bin Muhammad al-Mahdi As-Sanusi yang lahir tahun 13 Maret 1890 adalah seorang pemimpin pemimpinan politik dan agama Libya yang menjadi Raja Libya dari 24 Desember 1951 hingga penggulingannya pada 1 September 1969 dia memerintah kerajaan Libya bersatu dari tahun 51 hingga 63 setelah itu negara kemudian dikenal sebagai kerajaan Libya tersebut kemudian dikenal sebagai kerajaan Libya Idris pernah menjabat sebagai Emir Sirenaika dan Tripolitania dari tahun 1920 sampai 1951 itu ia adalah ketua Senusi yaitu Ordo Terekat Umat Islam disana Idris lahir di Ordo Senusi ketika sepupunya Ahmad Sharif S Senusi turun tahta sebagai pemimpin Ordo Idris mengambil posisinya kampanye Senusi sedang berlangsung dengan Inggris dan Italia melawan Ordo Idris mengakhiri permusuhan dan melalui modus vivendi dari Akroma meninggalkan perlindungan Ottoman antara tahun 1919 dan 1920 Italia mengakui kendali Senusi atas sebagian besar Sirenaika dengan imbalan pengakuan kedaulatan Italia oleh Idris Idris kemudian memimpin ordenya dalam upaya yang gagal untuk menaklukkan bagian timur Republik Tripolitania Setelah Perang Dunia Kedua Majelis Umum PBB menyerukan agar Libya diberikan kemerdekaan itu menderikan kerajaan bersatu Libya melalui penyatuan Sirenaika Tripolitania dan Fezan dan menunjuk Idris untuk memerintahnya sebagai raja memiliki pengaruh politik yang signifikan di negara miskin itu ia melarang partai politik dan pada tahun 1963 mengganti sistem Federal Libya dengan negara kesatuan ia menjalin hubungan dengan kekuatan Barat memungkinkan Inggris Raya dan Amerika Serikat untuk membuka pangkalan militer di negara itu dengan imbalan bantuan ekonomi setelah minyak ditemukan di Libya pada tahun 1959 dia mengawasi munculnya industri minyak yang berkembang pesat yang membantu pertumbuhan ekonomi rezim Idris dilemahkan oleh meningkatnya sentimen nasionalis Arab dan sosialis Arab di Libya serta meningkatnya rasa frustasi terhadap tingkat korupsi yang tinggi di negara itu dan hubungan dekatnya dengan negara-negara barat saat berada di Turki untuk perawatan medis medis Idris digulingkan dalam kudeta tahun 69 oleh perwira militer yang dipimpin oleh Muammar Kadhafi kemudian kita ceritakan adalah pengasingannya ya dari tahun 1922 sampai 1951 menurut reporter Jonathan Berman Raja Idris secara nominal adalah raja konstitusional tetapi dalam praktiknya adalah pemimpin spiritual dengan kekuasaan temporal otokratis dengan lebih menjadi kediktatoran monarki raja Idris adalah seorang muslim yang taat yang tidak menonjolkan diri dia menolak untuk mengizinkan potretnya ditampilkan pada mata uang Libya dan juga bersekeras bahwa tidak ada yang yang boleh dinamai menurut namanya kecuali Bandara Tripoli Idris kemudian pada tahun 55 karena Raja Idris tidak mempunyai ahli waris laki-laki dia meyakinkan Ratu Fatimah istrinya selama 20 tahun untuk mengizinkan menikah lagi dengan istri keduanya yaitu Alia Abdellamlun putri seorang kepala suku Baduy yang kaya raya pernikahan kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 1955 kemudian istri tersebut kedua istri tersebut kemudian hamil dan masing-masing melahirkan seorang putra kemudian pada tanggal 1 September 1969 saat Raja Idris berada di Turki untuk perawatan medis dia digulingkan dalam sebuah kudeta oleh sekelompok perwira angkatan darat Libya dibawah pimpinan Muammar Gaddafi monarki atau sistem kerajaan dihapuskan dan sistem republik diproklamirkan kudeta itu mendahului pengunduran diri Raja Idris yang dimaksudkan dan suksesi ahli warisnya pada hari berikutnya dari Turki dia dan ratu melakukan perjalanan ke Ramela Forla Yunani dengan kapal dan pergi ke pengasingan di Mesir setelah kudeta tahun 1969 Raja Idris diadili secara inabsensia di pengadilan rakyat Libya dan dijatuhi hukuman mati pada November 1971 rezim Muammar Gaddafi menggambarkan pemerintahan Raja Idris lemah tidak kompeten korup anakronistik dan kurang kredensial nasionalis sebuah presentasi tentangnya yang akan diadopsi secara luas pada tahun 1983 pada usia 93 tahun Raja Idris meninggal di sebuah rumah sakit di distrik Doki di Cairo ia dimakamkan di pemakaman Al-Baki Madinah Arab Saudi demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini tentang tergulingnya Raja Iblis dari Libya dan penghapusan sistem monarki terima kasih atas perhatiannya sebelum diakhiri dimohon untuk ketik like subscribe serta pencet not tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel kingdom teori ini sekianlah pemirsa terima kasih atas perhatiannya see you on my next video terima kasih selamat menikmati